Siapa sangka Arsi Hermansyah kepengen jadi Fuji Utami yang pekerja keras dan mandiri, sebagaimana yang kita ketahui Fuji Utami atau lebih dikenal sebagai artis selegram yang naik daun kini menjadi idola Putri Asanti atau lebih dikenal dengan nama Arsi. Pasalnya Arsi suka ke poin Fuji di media sosial Arsi kepengen jadi Fuji waktu gede pekerja keras dan mandiri ucap Putri Asanti, selain itu yang seperti kita ketahui. Selegram Fuji Anti Utami Putri alias Fuji saat ini dikabarkan tengah dekat dengan sosok lelaki kaya raya atau sering disebut Crazy Reed. Lelaki Crazy Reed tersebut diduga berasal dari Samarinda. Rupanya kabar kedekatannya tersebut tak ditampik oleh Fuji. Hanya saja Fuji memberikan bantahan bahwa lelaki yang tengah dekat dengannya bukan berasal dari Samarinda. Gak ada kalau dari Samarinda. Karena bukan dari Samarinda, ungkap Fuji, dikutip dari YouTube Andres Adelio Entertainment, Senin, 8 April 2024. Pemilik nama asli Fuji Anti Utami tersebut mengaku jika dirinya memang tengah dekat dengan seorang lelaki. Ia, lagi dekat, yang dikira itu, tapi bukan dari Samarinda, sebut Fuji. Terkait sebutan Crazy Reed, Fuji beranggapan bahwa dirinya tak mengetahui akan hal tersebut. Fuji menungkapkan bahwa ia tak pernah memandang finansial lelaki-lelaki yang dekat dengannya. Gak tahu aku. Aku gak pernah lihat background orang, ucap Fuji. Lebih lanjut, Fuji menyebutkan kriterianya dalam memilih sosok lelaki yang dekat dengan dirinya. Diakui Fuji, ia tak suka dengan lelaki yang membuat hidupnya menjadi susah. Aku gak pernah melihat background orang, asalkan jangan nyusahin aku ajalah, jelas Fuji. Pernyataan tersebut diungkapkan Fuji berdasarkan pengalaman yang telah ia alami sebelumnya. Diketahui Fuji sempat dekat dengan lelaki dengan kepribadian yang rumit. Kayak pernah dekatlah sama cowok, terus kayak ngerasani cowok ribet, ujarnya. Kendati demikian, Fuji mengaku tak masalah jika bertemu dengan lelaki yang posesif namun masih dalam batas wajar. Kalau posesif tuh mungkin aku lebih kerisih kali, tapi kayak it's fine. Karena aku emang kadang juga bucin jadi aku enggak masalah juga. Tapi jangan asal posesif-posesif banget, imbuhnya. Di sisi lain, Putri Bungsu Haji Faisal tersebut mengaku bahwa harus menilai kecocokan dengan seseorang yang dekat dengannya sejak awal. Pasalnya, jika dirinya merasa tidak cocok, maka ia tak akan melanjutkan kedekatannya tersebut. Akan tetapi, Fuji mengatakan bahwa ia akan tetap berhubungan baik jika tak dekat lagi dengan seseorang tersebut. Ya kadang kan kalau kita dekat sama seseorang, pasti kita udah bisa nilai gitu loh. Makanya kalau aku ngerasa enggak srek nih ya, no thanks, bye. Tapi enggak bakal yang bermusuhan, jelas Fuji, selain itu menjelang hari raya lebaran, para wanita berkesempatan untuk memilih pakaian yang tidak hanya bergaya namun juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi. Koleksi pakaian lebaran yang nyaman menjadi penting untuk dipertimbangkan agar dapat menikmati waktu bersama.